Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Sorong menggelar Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih dan Penggunaan Aplikasi Sidali bagi Panitia Pemilihan Distrik Pilkada 2024. Adapun Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Sorong Martin Luther Kambuwaya menyebut BIMTEK itu berkaitan dengan perlindungan data mengenai pemeliharaan pada saat pemutakhiran kencoklitan oleh jajaran pantarlih yang berakhir pada 24 Juli 2024. Terkait hal itu informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sorong. Aldi Itamge silakan untuk ke laporan lengkapnya. Ya, rekan adulah dapat kami kabarkan dari Kabupaten Sorong Papawarada bahwa Komisi Pemilihan Umum atau Kabupaten Sorong menggelar Bimbingan Teknis Pemuktairan Data Pemilih dan Penggunaan Aplikasi Sidali bagi Panitia Pemilihan Distrik atau PPD pada Pilkada 2024 mendatang. Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi atau Rendaten KPU Kabupaten Sorong Martin Luther Kambuwaya mengatakan BIMTEK ini berkaitan dengan perlindungan data terkait pemeliharaan pada saat pemutakhiran pencoklitan oleh jajaran pantarlih yang berakhir pada 20 Juli 2024. Ini terbenar. Menurutnya kegiatan ini sangatlah penting karena data pemilih harus balik terhadap daftar pemilih tetap atau DPT yang akan mengacu di tahapan-tahapan selanjutnya. Nah menurutnya kegiatan ini tujuan kegiatan dari BIMTEK ini memberikan edukasi dan arahan terkait aplikasi Sidali kepada operator dan seluruh ketua PPD dari 30 distrik Seheka Bupaten Sorong. Jadi yang mengikuti BIMTEK kemarin terkait aplikasi Sidali itu sebanyak 60 peserta, 30 diantaranya merupakan PPD. Peserta yang hadir pada kegiatan itu semua telah mengikuti setiap tahapan dan proses yang sedang dilaksanakan sehingga kegiatan itu berjalan dan lancar. Operator Sidali ini juga nantinya mempersiapkan dan memberikan perlindungan terhadap data yang sedang dilaksanakan Pantarli selama satu bulan. Selanjutnya data tersebut dilakukan perekapan pada 1-3 Agustus 2024. Olehnya itu diharapkan melalui kegiatan itu dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas peserta terhadap aplikasi Sidali dan ECO-LIFT untuk memastikan data pemilih valid dan terpercaya. Sehingga proses pemuktahiran data pemilih dapat dilakukan secara efektif dan efesien guna mendukung kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan pilkada pada 27 November 2024. Demikian rekan Adila yang dapat kami kabarkan dari Perupatan Sorong, Papua Baradaya. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Pertanyaan sayaknik, sayaknik, sayainkan beri kembali 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 kembalikan. Kemudian ini peserta dari sekian banyak ini dari mana saja ini? Operator di hari 3 yu di selanjutnya dan ke-7. Kemudian materi-materi apa sih yang disampaikan untuk ini? Ini lebih kepada materi yang menghitung terkait sidari. Terkait sidari untuk berumatan sidari.